Ya saudara kita awal informasi hari ini, vaksinasi tahap kedua bagi para tokoh agama dan jurnalis dilaksanakan di salah satu ruang di Kompleks Senda Kota Pekalongan Sabtu Pagi. Sebanyak lebih dari 70 orang menjalani vaksin. Angka ini berkurang karena pada tahap pertama sebagian yang divaksin adalah golongan lanjut usia. Jadi untuk vaksin tahap keduanya otomatis tertunda. Seperti pada tahap pertama, pelaksanaan vaksin tahap kedua bagi para tokoh agama dan jurnalis ini digelar di ruang Kalijaga Seda Kota Pekalongan. Seperti pada tahap pertama, pelaksanaan vaksin tahap kedua bagi para tokoh agama dan jurnalis ini digelar di ruang Kalijaga Seda Kota Pekalongan. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak, suasana pelaksanaan vaksinasi ini terkesan lengang. Sebagian orang yang mengikuti vaksin tahap pertama dua pekan lalu terpaksa diundur vaksin tahap keduanya karena termasuk golongan lansia. Dinas Kesehatan Kota Pakalungan mentarjetkan untuk vaksinasi terhadap mereka yang terlibat dalam pelayanan publik sebelum memasuki bulan Rabah dan mendatang. Sedangkan untuk lansia masih terkendala padatnya jadwal vaksinasi bagi pelayanan publik. Saat ini untuk tahap dua dimana memang diprioritaskan untuk lansia kami pun masih kemarin terkendala dengan sudah terjadwalnya vaksinasi untuk pelayanan publik yang cukup banyak. Jadwalnya itu sudah terlanjur beruntung terus sehingga yang lansia ini kami menekankan kepada vaksinasi untuk bisa dilaksanakan paling lambat sebelum tanggal 17. Sampai Sabtu pagi sudah sekitar 2030 vaksin tahap kedua yang dilaksanakan bagi pelayanan publik. Sekitar 700 vaksin lagi akan dilaksanakan dalam beberapa hari mendatang.